Hai, nama ku Mila dan ini adalah Morvel, peliharaan ajaibu yang bisa berubah jadi apa saja. Hai Morvel, oh bagaimana keadaanmu? Morvel baik-baik saja. Kasihan sekali, Morfel. Sepertinya kamu masih sakit. Kamu perlu banyak istirahat agar cepat sembuh. Jangan khawatir, Morfel. Ayah dan aku akan mengurusmu. Hai, Mila. Hai, April. Apa kamu dan Morfel bisa pergi main? Aku sih memang mau main. Tapi Morfel sakit dan aku sudah bilang bahwa aku akan menjaganya. Morfel sudah bayikan. Hacuk! Hacuk! Tidak, Morfel. Kamu butuh istirahat agar cepat sembuh. Tapi, tapi, tapi... Tidak, Morfel. Kamu boleh pergi main, Mila. Ayah yang akan menjaga Morfel. Makasih ya, ayah. Banyak istirahat ya, Morfel. Sampai jumpa, Morfel. Sekarang, Morfel. Bagaimana kalau ayah bacakan cerita? Morfel... Morfel mau main dengan Mila. Mor... Morfel lebih baik. Mila! Dimana, Mila? Morfel bisa keluar. Hai, Morfel. Kamu baik-baik saja. Morfel mencah, mencah, mencari. Aku takut sama tikus. Morfel minta maaf. Pergi kamu macan jahat. Pergi. Semoga kamu diberkati. Alang-alang merah keberuntunganku sekali lagi sangat berguna. Mila, kamu di sini. Mila. Mila. Morfel. Mila. Apa yang kamu lakukan di luar? Mor-Morfel mau main. Tapi kamu sedang sakit. Kamu butuh istirahat. Ayo kita pulang Morfel. Aku akan tetap bersamamu. Morfel tidak sakit. Itu bagus Morfel. Oh tidak. Kamu telah mengalahkanku Mr. Action. Mr. Action menang lagi. Mr. Action pahlawan super. Haa. Andai saja aku seorang pahlawan super. Haa. Oke. Mila, pahlawan super. Hehehe. Aku tidak punya kekuatan super. Dasar Morfel. Morfel punya. Sekarang Mila, pahlawan super. Hehehe. Wow. Terima kasih Morfel. Wow. Terima kasih Morfel. Luar. Oh gawah. Bela kebalilah. Pahlawan super. Pahlawan super Mila akan membawa Bela kepada ibu. Pahlawan super Mila akan membawa Bela kepada ibu. Oh itu dia. Jangan takut Bela. Ini aku dan Morfel. Oh kalian menemukannya. Terima kasih banyak ya. Pahlawan super Mila. Hentikan. Aku mohon. Pahlawan super Mila akan menghentikan mobilnya. Jangan khawatir ya. Terima kasih ya Mila. Mila tolong aku kucik. Ya. Kita tetap harus mengetikkan mobil es krim itu Morfel. Oh kamu menyelamatkan mobil es krimku. Terima kasih banyak atas bantuannya ya superhero Mila. Tidak jadi masalah pak. Sudah kewajiban seorang pahlawan super. Mila. Lihat. Sekali lagi Orn. Oke Stein. Menyingkir Jorn. Tapi kita tersangkut. Ini berat sekali. Phew. Oh. Terima kasih banyak pahlawan super Mila. Iya. Pahlawan super membantu orang. Pahlawan super membantu orang. Coba coba apa lagi yang dilakukan oleh pahlawan super. Tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka memasukkan bandit ke penjara. Hehehe. Hehehe. Uh. Hari ini panas banget. Ya. Morfel mau es krim. Itu ide bagus Morfel. Bagaimana kalau kamu belikan kita es krim dari truk es krim di sana. Yeay. Jangan lupa belikan satu untuk ayah. Oke ayah. Tukang es krimnya mau pergi. Gawap. Ayo kita kejar. Morfel berubahlah menjadi mobil balap es krim. Gawap. Hah? Kemana tukang es krimnya? Itu. Jembatannya dibuka. Cepat. Menyenangkan sekali. Hehehe. Hai anak-anak. Apakah kalian mau es krim? Iya mau. Bagus sekali. Nah aku punya es krim coklat. Kemudian vanila. Strawberry. Jalapeño. Kemudian semen. Ada rasa bawang bombay mentah. Ada rasa mayonaise dan... Hmm. Aku mau vanila. Coklat. Dan bawang bombay mentah untuk ayah. Aku yakin ayah pasti suka. Ya. Benarkah? Baru sekarang rasa yang ini terjual loh. Terima kasih banyak ya. Ayo Morpho kita kembali ke ayah sebelum es krimnya meleleh. Kejar mereka Morpho. Mereka berhenti mengejar yor. Oh. Oh. Kami belum berhenti. Oh. Hmm. Benar-benar butuh es krim sekarang. Kami kembali ayah. Bagus. Oh es krim meleleh. Oh gawat. Ayah sungguh menginginkan es krim. Oh gawat. Akanku belikan lagi. Kami akan segera kembali ayah. Halo. Kembali lagi. Es krim bawang bombay mentahnya satu lagi. Wow. Ini kedua kalinya aku menjual es krim bawang bombay mentah. Kembali ke ayah. Morpho. Cepat. Ya. Ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Oh. Bandit. Ini adalah es krim kami sekarang. Iya. Punya kami. Hmm. Apa itu es krimku? Oh. Maaf ya pak. Kami tidak bermaksud. Kembalikan. Terima kasih Mila dan Morpho. Es krimnya tidak meleleh. sieg. Eek! As krim bawang bombay mentah! Halo, ayah. Kami pulang. Hai, Mila dan... Morfel, kamu kotor sekali. Tadi kamu ngapain? Pertama, kami melihat seorang wanita yang meminta kami membantu menemukan topinya yang hilang. Aku kehilangan topiku. Apa kalian bisa membantuku menemukannya? Morfel, berubahlah menjadi anjing pelacak dan cari topi itu di segala sisi. Morfel, cari topi. Ya, wanita itu sangat senang saat Morfel menemukannya. Dan setelah itu kami melihat Pak Jo. Morfel, aku butuh bantuanmu. Mobil deraiku rusak. Morfel, berubah jadi gajah. Dan jadi triceratops. Dan jadi robot. Terima kasih banyak ya, Morfel. Apa kamu tidak bisa menderek mobilnya? Oh, emm... Ya. Tapi, tapi Pak Lawrence... Kemudian, Pak Lawrence meminta kami untuk membantunya. Aku meninggalkan pengeborku di bagian paling atas bangunan. Tempat bangunan itu sangat berlumpur. Terima kasih, Morfel. Kamu sudah bekerja keras, Morfel. Tapi sekarang, kamu harus mandi. Mandi? Morfel tidak suka mandi. Morfel, kembali. Ayolah, Morfel. Cuma mandi saja. Morfel tidak suka mandi. Tertanggap kamu. Oh. Di sini rupanya. Oh-oh. Ayolah, Morfel. Kan cuma mandi saja. Tidak. Bertanggap. Tidak. Morfel tidak mau mandi. Tidak. Morfel tidak mau mandi. Akanku bantu, ayah. Oh, iya. Paling tidak, Morfel juga mandi. Morfel suka mandi. Apa? Sekarang kamu suka? Robofreeze memiliki empat pengaturan. Mati, santai, tegas, dan sangat tegas. Jangan sampai kamu mengaktifkan yang sangat tegas. Kenapa tidak, Profesor? Tidak masalah. Ayo kita lihat Robofreeze bisa apa. Kamu sepertinya anak yang baik. Sekarang kita lihat apa dia bisa menghentikan kejahatan. Karena para bandit yang menyebabkan masalah, Bapak butuh bantuan untuk pekerjaan Bapak. Morfel berubahlah menjadi mobil polisi. Sampurna. Pastikan untuk merantai anjingmu. Oh, maaf, Pak Polisi. Semoga harimu menyenangkan, Nona Muda. Oh, terima kasih. Hati-hati untuk tidak menendang bola ke arah bunga. Tidak di kotaku, kamu kena denda. Apa? Tapi... Oh, bola aku. Oh, kawan. Ada yang salah. Sekarang Robofreeze pasti berubah menjadi sangat tegas. Lihat. Wow. Kamu kena denda karena berjalan di rumput. Aku bahkan tidak berjalan di rumput. Kamu mau berjalan di rumput. Apa? Kita harus memutar kembali tombolnya. Kejar dia, Morfel. Oh, gawat. Itu dia. Coba lagi, Morfel. Morfel tidak bisa tangkap. Tidak bisa diterima. Ini harus dihentikan. Tapi bagaimana? Aku punya ide. Kita butuh Robofreeze untuk mendatangi kita. Perubahlah menjadi megafon. Aku mau menginjak rumput. Berhenti. Kamu kena denda. Sekarang, Morfel. Kalian berhasil, Mila dan Morfel. Oh, gawat. Mungkin dua Peter Freeze itu terlalu banyak. Tuan Cermin, bisakah tunjukkan pada kami yang terjadi di dunia cermin? Tentu saja bisa, Mila. Morfel suka dunia cermin. Orfel. Orfel. Tidak, tidak, Morfel. Letakkan kembali dia di dalamku. Itu Orfel. Di dunia cermin, itu semua adalah kebalikan dari dunia kita. Dan karena Morfel sangat bersahabat, aku merasa takut kalau Orfel akan melakukan hal yang buruk. Benar juga. Kita tidak mau Orfel berlarian di kota menciptakan masalah. Ayo, Morfel. Sekarang kita main kroma sebentar. Halo, Morfel. Apa kabarmu hari ini? Oh, Pak Polisi. Baik. Oh, kamu sedang apa? Morfel, kamu tidak bisa meninggalkan Bapak di sini. Sepertinya ada yang mencari-imu, Morfel. Di sana rupanya kamu, Morfel. Sekarang turunkan Bapak dari sini. Terima kasih, tapi Bapak tidak suka kejahatan semacam ini. Kejahatan? Bukankah kamu yang membawa Bapak ke atap tadi, Morfel? Tapi Morfel ada di dalam bersama kami sejak tadi. Tidak. Dia yang menaikkan Bapak ke atap dan menertawakan Bapak seperti ini. Oh, tidak. Itu sepertinya Orfel. Tuan Cermin, tolong tunjukkan dunia cermin pada kami. Oh, gawat. Orfel telah kabur. Oh, astaga. Kita harus menemukan dia. Mabelku. Apa yang kamu lakukan, Morfel? Kamu sedang membangun sesuatu? Hei, apa-apaan ini? Ini tidak lucu, Morfel. Datang juga kamu. Lelucon ini sudah lama bertahan. Tolong kembalikan semua ke tempatnya, Morfel. Tapi, tapi Morfel tidak lakukan. Kita pasti sudah dekat. Berubahlah menjadi mobil balap. Bagaimana dengan mobil Bapak? Morfel, kembalikan kami ke bawah sekarang. Tapi, kalau itu Morfel, itu siapa? Orfel. Siapa yang benar? Dan yang mana Morfel yang asli? Kita harus pastikan, Orfel tidak berpura-pura jadi Morfel lagi. Kroma, buat Orfel menjadi hijau. Orfel hijau? Tunggu, Morfel. Ayo kita bantu Troy dan April turun dahulu. Aku harap kita tidak akan melihat Orfel lagi. Halo, Pak Polisi Fris. Apa yang Bapak lakukan di sini sepagi ini? Bapak tidak sabar untuk menjemputmu. Ayo pergi. Apa? Apa? Kemana Bapak akan membawa Mila? Bapak membawa Mila ke penjara. Mila! Sepeda! Mila di penjara! Morfel harus membebaskan Mila! Kalau Morfel membantu Pak Polisi, maka Pak Polisi akan membebaskan Mila. Buang sampah sembarangan! Morfel akan tulis surat hilang! Apa? Kenapa begitu? Ini bahkan bukan surat yang asli. Hmm, aku sungguh tidak ingin ada di sini untuk waktu yang lama. Morfel akan bantu polisi lagi. Pergi. Pergi, ku bilang. Pergi dari halaman rumahku. Apa yang kamu lakukan di sini, Morfel? Apa yang kamu lakukan? Bapak, sangat kejam pada burung. Mobil Polisi Morfel akan memenjarakan Bapak. Kamu tidak bisa sembarangan memasukkan orang ke penjara, Morfel. Oh, tidak. Apa? Itu cukup lucu. Ya ampun. Terlalu banyak sampah. Oh, itu bagus. Kemana semua rodaku pergi? Apa? Dapat surat hilang? Bapak, tidak boleh injak rumput. Apa? Tidak boleh menginjak rumput di taman? Kenapa Bapak harus? Morfel beri surat hilang. Ya ampun. Astaga naga. Anak-anak zaman sekarang. Bagus. Bagus sekali. Itu bagus sekali. Dan kamu akan selalu ingat untuk jangan masuk penjara. Hah? Morfel? Mila! Kamu tidak di penjara? Tidak. Aku tidak pernah di penjara, Morfel. Pak Polisi Freeze memberikan aku tur keliling kantor. Oh. Morfel mau membebaskan Mila. Dan Morfel membawa Frenabus ke penjara. Apa? Oh, tidak. Kamu tidak bisa sembarangan menangkap orang, Morfel. Aku bersenang-senang dengan teman kecil kita yang berwarna merah ini. Oh, gawat. Morfel. Apa kamu baik-baik saja? Siapa? Siapa? Hmm, aku tahu apa yang bisa menghiburmu. Penemuanku sudah selesai. Kemari dan lihatlah. Prof membuat serum kemudaan yang akan didemonstrasikan oleh asisten Prof. Oh, itu manis sekali. Senang. Oh, ya ampun, Morfel. Hamguk, guguk, guguk, guguk. Oh, Profesor tidak tahu cara menjaga bayi. Oh, astaga. Morfel, kamu harus bawa pada ayahnya sementara saya membuat penawar. Oh, astaga. Morfel, ayah. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Tidak! Oh, tidak. 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 Mila! Mila! Kamu di mana? Ah, tidak. 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 Oh. Oh, tidak. Terima kasih telah menonton! 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 Sekarang, kita adalah bandit hewan yang menakutkan. Kami mencuri hewan yang mengerikan dan melepaskan mereka di kota. Tapi Stein, aku kira git. Lepaskan macannya. Tolong. Oh, gawat. Kita harus menolong mereka, Morfel. Morfel? Morfel tidak bisa bantu. Macan serem. Macan juga menakutkan untukku, Morfel. Macan sangat berbahaya. Tapi, kamu tidak perlu takut pada macan. Karena kamu bisa berubah menjadi lebih besar. Jadi, macannya akan lebih takut denganmu. Aku tahu apa yang bisa menakuti macan. Lihat, T-Rex yang besar. Morfel takut. Tentu saja, tapi kamu tetap harus melakukannya. Karena kalau kamu sering melakukannya, kamu tidak akan takut lagi. Sekarang, ayo takuti semua hewan di kota agar mereka pergi. Bu. Bu. Apa kamu dengar itu, Porvel? Hewan-hewan menakutkan ini memastikan semua orang di kota tetap di dalam kota. Jadi kita bisa melaksanakan rencana yang sesungguhnya. Ya, kita sebenarnya adalah bandit buah. Ingat, satu apel setiap hari menjauhkan dokter. Jadi kalau kita makan semua buah di kota, kita tidak perlu pergi ke dokter lagi. Dan dokter juga sangat menakutkan. Kita harus menghentikan mereka. Morvel, berubahlah menjadi buahnya besar. Buahnya besar yang berbahaya. Bandit, kalian tidak perlu mencuri semua buah itu. Aku dulu juga takut ke dokter, tapi aku tetap pergi. Dan sekarang, aku sama sekali tidak takut ke dokter. Karena saat kalian melakukan dengan sering, kalian tidak akan takut lagi. Benarkah? Halo, akhirnya datang. Ayo ikuti saya. Ini sama sekali tidak menakutkan ya, Sting. Sampai jumpa.